Pemirsa Satwa Reserse Narkoba Polres Cimahi mengamankan terduga pelaku pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Selain menangkap terduga pelaku, Satres Narkoba Polres Cimahi pun mengamankan 151 paket narkoba jenis tembakau sintetis siap edar. Kejaran kepolisian dari Satres Narkoba Polres Cimahi mengungkap peredaran narkotika jenis ganja sintetis di wilayah hukum Polres Cimahi. Personil Satres Narkoba Polres Cimahi menangkap terduga pelaku pengedar ganja sintetis yang berinisial DH di sebuah kontrakan di Jalan Haji Gofur, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamperah, Kabupaten Bandung Barat, Jumat pagi. Setelah melakukan penggeledahan, Sat Narkoba Polres Cimahi menemukan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 250 gram tembakau sintetis serta 151 paket tembakau yang sudah siap dijual kepada penggunanya. Berdasarkan pengakuan pelaku, narkoba tersebut didapat dari kota Bandung yang dibeli secara online dari akun media sosial seharga 14 juta per 250 gram. Pemilik akun tersebut kini diburu Satres Narkoba Polres Cimahi. Pelaku sudah 4 bulan menjalani bisnis barang haram tersebut serta mengedarkan di wilayah Cimahi hingga Kabupaten Bandung Barat. Sementara konsumennya mulai dari anak sekolah hingga dewasa dengan kisaran harga 200 ribu untuk paket 2 gram dan 450 ribu untuk paket 5 gram dengan keuntungan 50 ribu. Barang bukti di tempat kontrakan perduga yaitu sebanyak 250 gram sekolah peredarannya yaitu sistemnya adalah online. Pelaku kini sudah ditahan di Mapolres Cimahi dan terancam hukuman minimal 6 tahun hingga hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 124 dan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.